Halo, selamat berjumpa kembali di Padepoan Budi Rehajo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ini kebetulan lagi pagi. Pagi ini atau kali ini saya ingin bercerita tentang Artificial Intelligence atau AI. Sekarang lagi rame di mana-mana diperbincangkan soal AI, Machine Learning, Deep Learning, dan seterusnya. Nah, kali ini saya akan cerita sedikit tentang sejarahnya kira-kira gitu ya. Ketika orang berbicara tentang Artificial Intelligence zaman dahulu, mungkin akhir tahun 50-an, mungkin tidak terlalu menarik ya AI pada waktu itu. Karena pada waktu itu komputasi masih sedikit, jadi tidak susah. Kemudian di tahun akhir 70-an atau 80-an, kemudian AI kembali populer. Kalau pada waktu itu orang ingin belajar AI, biasanya belajarnya dengan menggunakan bukunya ini. Ini bukunya Peter Norvig. Jadi kalau orang mau programming AI, dia menggunakan buku ini. Ini Artificial Intelligence Programming. Case Studies in Common Lisp. Jadi kalau dulu programmingnya dengan menggunakan bahasa Lisp atau bahasa Lisp atau Lisp. Jadi programmingnya seperti ini. Ada kasus-kasus studinya di sini. Itu satu. Kemudian juga kalau ada orang ingin melakukan programming yang lebih jauh dan membuat yang namanya Neural Network atau Artificial Neural Network yang mengikuti cara otak kita bekerja, maka mulailah orang melakukan programming dengan menggunakan buku ini, Exploration in Parallel Distributed Processing. Jadi ini ada programmingnya lagi. Cuma programmingnya ini agak complicated ya, agak sedikit susah ini dalam bahasa C. Jadi ini ada buku di dalamnya, orang-orang belajar bahasa ini. Kebetulan saya juga belajarnya ini dan ini. Nah, di dalamnya ini juga ada software-nya. Software-nya masih dalam bentuk diskette waktu itu ya, diskette kayak gitu. Nah, inilah belajar menggunakan software. Hardware pada zaman itu akan lebih susah karena komputernya waktu itu memori juga. Kalau kita main-mainan, komputer PC saya juga cuma memori cuma 4 MB. Kemudian prosesornya sangat lambat. Nah, sekarang kalau kita berbicara AI, maka selain programmingnya, juga ada hardware-hardwarenya. Kita mulai bicara tentang Internet of Things dan seterusnya. Nah, beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, saya dapat mainan baru ini. Namanya Jetson Nano Development Kit. Ini barang dari Nvidia. Nah, sekarang kalau orang melakukan programming, biasanya menggunakan GPU. Itu prosesor yang digunakan untuk mempercepat processing atau mempercepat komputasi. Biasanya kalau kita berbicara tentang learning, bagaimana si komputer atau si mesin itu belajar, maka biasanya kita membutuhkan GPU. GPU-GPU itu biasanya mahal dan dipasang di komputer, biasanya berbentuk kartu, dipasang seperti itu. Nah, kali ini Nvidia mengeluarkan Jetson dalam bentuk ukuran yang kecil. Nano. Makanya sebetulnya Nano. Mari kita lihat isinya seperti apa. Saya singkatkan dulu ya, ini supaya ada tempat untuk kita melihat isinya seperti apa. Saya belum tahu isinya seperti apa. Jadi, mari kita buka dulu. Ini bentuknya masih di sale. Kita buka dulu. Isolasinya. Kita lihat bentuknya. Dalamnya isinya ada box item ini. Packagingnya. Ada ininya yang alatnya, kemudian ada instruksinya, instruction manualnya ada instruksinya. Terus juga ada card yang katanya kalau ini bisa disusun untuk jadi tempatnya si Jetson ini. Kalau tidak kita bisa pasang kaki-kakinya supaya dia bisa tinggi, tapi kalau belum punya kaki-kakinya gitu, kita bisa menggunakan cardus ini. Oke, kita lihat dalamnya. Dalamnya seperti apa. Semoga tidak rusak. Semoga tidak rusak. Agak pangkaknya ternyata. Jadi isinya port seperti ini. GPU-nya ada di sini ya, di bawah. Heatsink-nya. Heatsink ini terbuat biasanya dari aluminium untuk membantu mendinginkan ya. Supaya kalau ini kan prosesor ini ada disipasi panas. Supaya dia cepat pingin, maka pakein di sini. Di dalamnya, saya baca dulu ya. Di dalamnya ini Nvidia Maxwell GPU. Jadi dia setara dengan Nvidia Maxwell GPU. Kemudian prosesornya adalah Quad-Core ARM Cortex-A57 prosesor. Memori-nya 4GB, LP DDR4, itu power DDR4, memori. Jadi ada di sini. Ini sebetulnya bisa dibuka sih. Kita copot gitu ya. Bisa kita lihat bawahnya seperti apa. Kemudian ini bisa di-boot dengan menggunakan SD card. Ya, yang mana nanti SD card-nya itu setahu saya ada di bar sini. Kita bisa boot dengan menggunakan SD card yang bisa di-download. Image-nya itu bisa di-download dari situsnya Nvidia ini. Setahu saya format yang sekarang adalah Ubuntu. Linux Ubuntu sekitar 5GB gitu. Jadi kalau bisa pake SD card 16GB ke atas. Install Ubuntu itu. Kemudian kita nyalakan dan kita boot. Maka kita bisa bermain-main AI di sini. Ada UTP-nya. Kemudian 4 USB 3 HDMI. Terus bagaimana soal baterainya. Baterainya ada 2 cara powernya. Bisa yang dari sini ya. Yang USB ini ya. Atau dari colokan ini. Kita bisa pake tang adapter. Kalau tidak salah saya baca di sini tuh kebutuhannya tuh sekitar 5V DC-nya. 2 Amper. Jadi kayaknya harus punya adapter yang bagus untuk memberikan supply di sini. Kalau dia nanti memang komputasinya luar biasa beratnya. Maka mungkin powernya banyak ya. Kalau kita pake power bank di sini ya. Habis ya. Kemudian ada konektor-konektor yang bisa dihubungkan dengan Raspberry Pi. Kemudian ini juga ada konektor yang bisa dihubungkan dengan kamera. Jadi memang idealnya ini aplikasi. Salah satu aplikasinya adalah dipasang kamera untuk komputer vision ya. Image processing. Jadi ini digunakan di jalan. Di perusahaan kami. Di PT. Research Kecerdasan Buatan. Ini akan digunakan untuk berbagai aplikasi yang terkait dengan komputer vision. Begitu ya. Karena saya belum punya SD card-nya dan image-nya maka saya belum bisa menunjukkan aplikasinya di layar. Nanti kalau udah jalan ini mungkin saya tunjukkan lagi ya aplikasinya seperti apa. Jadi, nah kita balik lagi. Kalau dulu kita ingin melakukan. Kalau dulu kita ingin terlibat dalam artificial intelligence. Maka kita dapat melakukan pemrograman. Dengan menggunakan bahasa pemrogramannya LIS. Kemudian C. Dan sekarang bisa dengan Python. Sekarang perangkatnya juga sudah tidak lagi terbatas pada komputer. Sudah bisa masuk ke dalam board-board yang ukurannya sekecil. Bahkan di beberapa tempat ada AI lagi yang ukurannya lebih kecil lagi. Jadi demikianlah sedikit tentang artificial intelligence. Tentang AI. Mulai sejarah dikit sampai kepada kita unboxing Jetson Nano Development Kit. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.